Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya selamat siang dan kita bisa diberikan kesehatan kita bisa berbagi informasi sedikit ya untuk kawan-kawan semuanya nah disini di hadapan kita ini ada motor Yamaha Mio M3 Mio 125 ya mas yuk oke disini dia datang dalam keadaan mati mati ya mati hilang pengapiannya segala macam hilang akinya ngedrop berarti kan kalau sudah seperti itu ada hubungannya dengan sistem pengisian bermasalah nah di usut ternyata ada di bagian kabel sepul bagian belakang itu kropos ya jadi sistem pengisian yang mau masuk ke aki nggak normal jadi aki ngedropan yang kedua motor ini tanpa aki dari kelas Yamaha Mio M3 Mio 125 Mio S Mio Z ya itu tanpa aki masih bisa nyala untuk motornya beda ya dengan motor Mio G kalau Mio G nggak bisa nyala tapi kalau ini bisa nyala ya ciri-cirinya gini kalau dari kabel sepulnya itu yang dari bawah putih-putih dua kemudian naiknya dua berarti masih bisa nyala kalau tanpa aki tapi diengkol ya nggak bisa starter stabilan itu ya karena injeksi itu harus butuh kestabilan power DC oke di sini untuk motor tersebut dari Mio M3 125 khususnya depan kita ini Mio 125 ini motor masih bisa hidup tanpa menggunakan aki nah apabila anda lepas aki nyakup mesinnya mati berarti ada sistem pengisian yang bermasalah apakah di kabel sepulnya putus atau bagaimana ini kabel sepul putus ya maka kalau ada akhirnya motornya hidup agenya drop mati karena sistem pengisian putus gitu ya Bro ya akhirnya disebut ya bisa hidup motornya tapi diengkol gitu kan kalau Mio G tidak bisa gitu ya dia tipe pengisian satu pas terbuka kalau dia akhirnya udah penuh maka sistem pengisian dari aki akan ditahan dulu sementara atau di stop dulu sementara sampai arus aki berkurang nanti kalau arus aki udah kurang nih dia akan masuk lagi dan seperti itu dan seterusnya maka kalau di kiprok ini punya kapasitor banknya motor ini masih bisa dinyalakan tanpa aki kayak fixen all oke ya langsung saja kita masuk di lapangannya seperti apa sepulnya juga bermasalah maka ini kabel sepulnya kita langsungin tanpa soket tapi harus disolder ya ini sudah soldier ini masanya kanan kiri sama saja apa gimana gitu kan ya karena ini netral ya warna putih-putih jadi netral ini misalkan anda lupa anda potong nih mana yang putih-putih ini ketemu dengan mana ini sama saja lah putih ini bisa kesini 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 ya intinya putih masuk putih-putih masuk putih gitu tak soldier oke dari sepul ini setipe terbuka set langsung masuk ke kiprok nah sini kiprok kiprok ini ada kabel 4 ya kabel 4 nih kayak gini ya gini yang dari bawah kanan kiri ini putih-putih semua dari sepul bisa dipulat balik kemudian yang sisi kiri atas ini masuk ke plus aki untuk ngisi aki ya untuk ngisi aki yang bagian kanan ini masanya jadi nanti kalau ibaratnya motor ini hidup ngisi aki dulu nih kabel putih-putih nanti ini nah nanti kalau akinya sudah penuh ya kan aku sudah penuh pengisian akan ditahan dulu sementara di stop dulu sampai arus dari akinya berkurang nanti kalau sudah berkurang dia jarang lagi oke ya beda dengan yang tipe-tipe satu pas tertutup dia tetap jalan untuk pengisiannya dia ngebuang ke masa kalau ini ditahan nah disini ada kapasitor banknya jadi kalau akinya nge-drop ini jerukin ini yuk dia masih bisa nyala yuk kita coba ini tanpa aki ini aki kita lepas tolong dihidupin masator masih kontaknya nah hidup ya gas 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 hidup ya nah jadi sumbernya ada disini nih di socket sini kropos maka akinya nge-drop pengisiannya drop ketika pengisiannya drop yang dari sini ini nggak bisa masuk ke sini gitu yuk kita cek nih kondisinya ini akan dilepas nih aku dilepas kalau aku dilepas kiprok dilepas ya mati kiproknya lepas kalau kiprok dilepas motornya mati ya karena enggak ada akinya oke gitu ya enggak ada akinya kalau ada akinya enggak mati oke nah sekarang akan kita tes perjalanan arusnya yang disini tanpa aki ini dari putaran spool ya ini kita masukkan lampu sena nah ini ya ini netral maka kita buat merah semua dia netral kabel ini guys nah kita masukin aja di kabel putih-putih ini dari Mu 125 M3 Z ya ini kalau tadi kita masukin gini dia enggak ada arusnya ya ya walaupun aginya nge-drop ya dia tetap enggak bisa keluar ke merah ini enggak bisa keluar ke merah oke engkol engkol ntar pagi ya tanpa agi bisa apinya mana nih nah ini aginya enggak ada yuk ntar sabar Mas ayo diengkol ayo nah tuh hidup ya no hidup ya tuh hidup lagi nah itu berarti 10 aman ya nah kemudian kalau sudah terpasang sebul karena disini ada eh sorry kalau sudah terpasang kiprok karena di kiprok ada kapasitor banknya kita pasang maka dia akan keluar ke merah kita ambil lampunya dulu enggak jepitin di masa sini kemudian kita cek pastikan kabel merah ini keluar tanpa kunci kontak yuk enggak usah dikunci kontak oke oke kelihatan ya lagi oke kelihatan ya oke merahnya udah keluar udah cukup mas merahnya udah keluar berarti artinya merah nanti sudah di jumper ke kontak sini ya sekarang kita lihat informasinya dari coklat aja langsung turun ke belakang ke coklat sini tanpa aki masih ya tuh taruh sini oh ke ini aja ke si kering aja langsung nah sini harus harus nyala ya lampunya ya tak pindah masa dulu masanya tak taruh sini tuh ini harus nyala harus nyala tanpa kunci kontak eh oke 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 ya karena ini harus standby ya harus standby plus nah sekarang output setelah kunci kontak berarti kita ambil coklat sini aja oke coklat sini oke kontak sekarang engkol nah cus ya coklat udah keluar nah kalau mau anda ngetes econya ya tinggal gini aja lepas ecu di sini ecu aja ada kuncinya tiga kabel coklat tengah sini oke cici luruh telup 455 kita hitung tuh 2345 colok ya dicolok ini taruh masa kontak oke normal ya untuk plusnya ada berarti plus ini sudah masuk ke ecu sekarang ada lagi kuncinya pastikan kalau ada laki-laki ada perempuan artinya ada plus ada min minnya disini ada tiga eh hitam putih temputih 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 karena kita mau lihat masa capitan kita taruh plus aki monoges taruh hitam putih yes yo kok saya kunci kontak nih kan masa kemudian yang satunya lagi hitam putih disini kita cek dulu pastikan ada nomor dua dari pinggir oke engkol jos masa dua masa tiga hitam polos kecil pinggir ayo oke jos berarti kalau disini plusnya ada minnya ada tetapi disini nggak mau keluar sinyal misalkan disinyal-sinyal pengapian atau segala macam berarti econya bermasalah gitu ya bes ya jadi intinya motor Mio M3 dan yang kita bahas tadi tanpa agi motor ini masih bisa hidup karena dia menggunakan satu pasker buka dan di kiproknya dia sudah punya kapasitor bing kalau ambar ada buka sini wes ini kita tempel ke masa sini tes oke sekarang akan kita hidupin motornya ini anda bayangkan lampu saya ini ini aki aki gitu aja bayangkan aki cekli mas saya tak taruh di masa yuk bayangkan aki nanti kalau motor ini udah hidup dia ngisi aki ceklek gue di motor engkol oke hidup ya nah gitu guys jadi lampu ini kita bayangkan aki ya akinya tuh dia ngisi aki kalau tadi motor ini nggak mau hidup tadi mau kita buatkan video kita repot banget ya jadi intinya gitulah gambarannya nah sekarang akan kita ukur berapakah pengisian ini oke testernya kita ambil gunakan skala 20V DC 20V DC ya kemudian plusnya tester dimasukkan ke kabel plusnya aki kemudian masanya tester ditaruh di tak pegangin sini ini plusnya tak pegangin taruh di masanya mesin boleh masa bodi boleh oke taruh di situ oh iya masa aki pegang mas pegang mas ya oke ini ya tak taruh di plus untuk kabel plus min taruh di kabel min oke informasi angka sudah menunjukkan angka 14, jadi angka yang ideal dan cukup bagus itu dari angka 14 sampai 14,5 kalau dia kiprok ini sudah error angka ini bisa temgus ke angka angka 15 ke atas ya artinya bisa tembus ke 16 17 18 bahkan naik ke atas sampai sesuai dengan putaran 10 tinggi dia tinggi dia nggak bisa ngontrol lagi untuk kiproknya ya oke kita gas dulu angka bagusnya 14,5 angka yang mendekati restan 15 tapi 15 masih cukup aman ya yang penting jangan di atas 15 oke akan kita gas untuk keadaannya oke aman ya Bro ya untuk pengisiannya eh 14, tertinggi 15 oke oke mas ya putas terimas nah gitu saja Bro informasinya kalau kita nemui motor seperti ini mati total tanpa aki mati yang kita perhatikan yang pertama kali di kabel 10 sini ini kabel 10 dua kalau masangnya bisa dibolak balik kalau meriksa ini kita pakai lampu sen seperti ini kita hubungkan kabel kanan kiri kita engkol harus nyala kemudian satu taruh sini satu taruh masa nggak boleh nyentuh ke masa ya kemudian dari sini nanti harus naik ke sini yang putih-putih tadi ini dibalik nah disini ini harus masuk semua dua kemudian kalau motor dah hidup ini kita tes kabel merahnya out nggak kalau out ya pasti merah ini sudah keluar ke sini ya dan motor ini sudah punya kapasitor bank ada di kiprok itu untuk prosesnya Yamaha MIUI M3 hidup tanpa aki oke tolong tegang mas gini mas oke satunya gini mas oke ini ya hidup tanpa aki normal eh nggak taruh sini biar kelihatan tuh nah itu lampu kita ibarat akinya lah baratnya yang mesurnya nyala dengan normal tapi dengan keadaan ini jangan serta-merta udahlah tanpa aki hidup nggak usah pakai aki aja deh engkol nah untuk kedepan itu sangat berbahaya untuk sistem injeksinya ya agak sini mas ini akhirnya agak gini mas nah ben ketok ya nah normal ya Oke kita matiin engkol sekali lagi mas engkol mas mas yuk engkolin yang keras ya tak kontaknya dulu ya karena engkolnya agak macet juga nah enak yuk ini kabelnya pada kebakar guys kebakar udah kita benahi ya oke nah gitu ya aman ya cus ya dari spool kabelnya dua putih-putih kemudian naiknya lagi melewat soket tetap putih-putih masuk ke sini oke kalau untuk miuji beda ya kalau untuk miuji dia disininya bawah putih-putih naiknya satu masa kemudian satu putih sama dengan fixennya juga tanpa aki mati oke gitu saja bro informasinya yang bisa akan memberikan di motor yamaha miu1 di lima miu m3 motornya itu tanpa menggunakan agih dengan alasan di gprog nya punya kapasitor bank yang khususnya untuk menyimpan arus sementara oke terima kasih sudah setia mensupport dan mendukung kami dan saya ria assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video selanjutnya bye bye oke pasang mas buat ini mas jangan lupa